Ed Astra, To The Stars, Menuju Bintang-Bintang Selamat datang di Abis Nonton episode ke-34 Sebuah review no spoiler dari film Hollywood Berjudul Ed Astra Ed Astra adalah sebuah film tahun 2019 Berjenre science fiction atau fiksi ilmiah Petualangan fiksi ilmiah bahkan lengkapnya ya Science fiction adventure Diproduseri dan ditulis dan disutradarai oleh James Gray Dibintangi oleh Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Nega Nega ya Liv Tyler dan Donald Sutherland Yang mengikuti atau bercerita tentang seorang astronot Yang menuju luar angkasa untuk mencari ayahnya yang hilang Yang mana eksperimen ayahnya dianggap mengancam tata surya Jadi menurut James Gray, si sutradaranya Ed Astra ini adalah sebuah film yang paling Menampilkan perjalanan keluar angkasa secara realistis ya Dan seperti biasa untuk film Ed Astra Ini di Abis Nonton akan kita bahas secara langsung Apakah bagus dan apakah layak ditonton di bioskop Bagus atau enggaknya itu sangat-sangat tergantung dengan selera lu men Jadi Ed Astra ini adalah tipe film yang lambat Film yang nyenik Film yang mengandalkan visual yang begitu indah Film yang konfliknya dalam Dan bukan babibu secara artifisial atau secara superficial Tapi benar-benar yang memainkan di tingkat emosi secara lambat dan perlahan-lahan Nah kalau lu mungkin sukanya film hiburan Film action yang tidak perlu cerita bermacam-macam Yang penting bak-de-bak-de-buk Ini sepertinya bukan film yang cocok buat lu Dan lu akan malah menganggap film ini jelek Tapi kalau lu pencinta film festival, film-film seni yang Dengan santai menyampaikan ceritanya Pelan-pelan Memainkan konflik di level emosi Tidak ada gedebak-gede-buk Selu aja pokoknya santai Dia nikmati Dia manfaatkan waktu-waktunya sebaik mungkin Ya ini adalah film yang cocok buat lu Kalau lu suka film-film yang nyenik dengan visual yang luar biasa Gue sendiri gak mau so-soan ya Gue untuk film Ed Astra ini agak ngantuk sih Kalau untuk selera gue pribadi Ini mengingatkan gue pada film First Man ya Yang mana juga mengantuk sekali, membosankan ya Walaupun gue tetap bisa menghargai keindahan visual yang diberikan maupun acting dari si Brad Pitt Di film Ed Astra Dan layak ditonton atau di bioskop atau enggak Justru ini adalah film yang harus ditonton di bioskop Kalau lu suka film seperti ini Tipe-tipe film seperti ini Karena visualnya begitu indah Scoring maupun sound audio yang diberikan Sangat mendukung dan akan sangat maksimal Bila lu tonton di bioskop IMAX kalau bisa Tapi kalau emang lu gak suka film gini Ya gak usah ditonton sekalian gitu Karena feelnya pasti akan sangat-sangat drop Ketika lu bukan nonton ini Di bioskop lu gak mengalami pengalaman sinematik di level bioskop Dan memang Ed Astra ini Membelah penonton Dalam arti penonton kritik maupun penonton umum Seperti di Rotten Tomatoes Tomato-tometernya untuk kritik itu 82% Sedangkan untuk audiens atau penonton umum hanya 45% Jadi bisa lu bayangkan ya Film ini memang beda lah Daripada film-film seru-seruan biasa Yang dicintai oleh penonton umum Lalu langsung masuk ke positif maupun negatif dari Ed Astra Menurut gue positifnya yang pertama udah jelas adalah visualnya Secara cerita sebenarnya gak terlalu wah ya Biasa banget lah cerita tentang redemption Tentang ayahnya yang berbuat sesuatu yang salah Dan anaknya yang harus memperbaiki Tentang konflik anak dan ayah Yang tidak pernah ketemu Atau sudah lama tidak ketemu gitu ya Tapi secara visual It's amazing Bagaimana Ed Astra itu menampilkan luar angkasa Keadaan di dalam pesawat ulang alik Waduh pesawat ulang alik jadul banget tuh ya Bagaimana keadaan di luar angkasa Di planet Itu sangat indah Memang secara visual Storytellingnya sangat indah Dan juga acting Brad Pitt Disini tuh aduh Keren banget acting Brad Pitt Emang Brad Pitt ya Kita udah gak usah ngeraguin lagi Tapi Gue suka banget di bagian dimana Banyak sekali dia kayak Ngomong dengan dirinya sendiri Dan itu Di Di utarakan gitu ya Tapi dengan level yang jauh Berkelas Tidak seperti Ngomong dalam hati di sinetron Begitu Bagaimana percakapannya dengan dirinya sendiri Konflik batinnya di utarakan Melalui suara hati dia gitu Itu keren banget menurut gue Acting itu dapet banget Dan Kalau Secara Seni Maupun secara visual Film ini memiliki banyak Sisi positif Ya harus gue bilang bahwa Sisi negatif film ini ya ada di Tempo Maupun penceritaan yang terasa begitu lambat Tapi sekali lagi Kalau lu suka film seni Lu suka film yang Memainkan emosi Pelan-pelan Bisa jadi lu suka Tapi gue rasa untuk penonton umum Mayoritas akan merasa Film ini begitu lambat Begitu Pelan Untuk menuju konflik Yang juga sebenarnya tidak Terlalu gila Untuk penonton umum Dan itu akan sangat berat Untuk penonton umum Menyaksikan film ini Dan tetap excited Selama Dua jam lebih Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Untuk review dari Ad Astra ini Sekali lagi Kalau lu suka visual Lu suka film yang nyenik Ini Harus lu tonton di bioskop Tapi kalau enggak Lu suka film yang Yang seru-seruan Yang rame Yang to the point To the conflict Silahkan dilewatkan Ad Astra Jangan lupa like Subscribe Komen Dan nyalakan lonceng Notifikasi Tonton iklannya Dan klik iklannya Share ke teman-teman lu Yang mungkin tertarik Dengan film-film luar angkasa Dan sampai ketemu Di episode Abis nonton Selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video